Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel Otak adalah salah satu organ tubuh yang memiliki fungsi sentral karena menjadi pusat pengendali organ-organ lainnya Nah, kabar baiknya nih, menjaga kesehatan otak bisa dilakukan dengan cara memenuhi asupan nutrisi yang diperoleh dari makanan bergizi guys Rutin mengonsumsi makanan yang baik untuk otak akan menjaga kinerja organ tersebut tetap prima di masa depan Jadi biar kamu gak penasaran, yuk langsung kita cek aja 7 sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan otak berikut ini Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa ya, berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel Di urutan pertama, buah beri Mengonsumsi buah beri seperti strawberry, blueberry, raspberry, dan sejenisnya ternyata bisa menjaga fungsi otak tetap normal loh guys Laporan dari Harvard Medical School, kandungan flavonoid dalam buah ceri bisa meningkatkan kemampuan otak dalam mengingat Nah, dalam studi yang dilakukan oleh ilmuwan dari Brigham and Women's Hospital, juga disebutkan bahwa wanita yang rutin mengonsumsi 1 atau 2 porsi strawberry atau blueberry setiap minggunya bisa menunda penurunan memori hingga 2,5 tahun Keren kan? 2. Buah Jeruk Berdasarkan studi yang dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience di tahun 2019 lalu Diperoleh hasil bahwa konsentrasi vitamin C dalam darah berhubungan dengan performa seseorang untuk fokus Memberi perhatian, mengingat, kecepatan dalam mengambil keputusan, dan mengenali sesuatu Untungnya nih, mudah banget untuk memenuhi asupan vitamin C Cukup dengan mengonsumsi 1 buah jeruk saja yang berukuran sedang, maka kebutuhan harianmu akan terpenuhi Wah, auto langsung beli jeruk nih 3. Sayuran Hijau Harvard Medical School juga melansir sayuran hijau seperti brokoli, bayam, kale, dan kolat mengandung folat, lutein, vitamin K, dan beta-karoten yang penting untuk menjaga kinerja otak guys Nutrisi yang terkandung dalam sayuran tersebut mampu memperlambat kemunduran kognitif seseorang Makanya, kalau kita rutin mengonsumsi sayuran hijau, terutama yang disebutkan tadi, kita akan terjaga kesehatan otaknya Nah, kalau selama ini kamu nggak suka makan sayur, coba deh mulai mengonsumsinya mulai sekarang 4. Ikan Berlemak Dilansir Harvard Medical School, ikan berlemak seperti salmon, kot, tuna, dan polak mengandung omega-3 Zat ini merupakan asam lemak tajenuh yang bisa menurunkan kadar beta-amiloid dalam darah kita Beta-amiloid adalah protein pembentuk gumpalan yang merusak otak pada penderita Alzheimer Tapi, kalau kamu nggak suka atau nggak bisa mengonsumsi ikan karena alasan tertentu nih guys Kamu masih bisa kok mendapatkan asupan omega-3 dari alpukat, walnut, atau suplemen Pokoknya dikonsultasikan dulu ya dengan dokter untuk keterangan lebih lanjut Kita lanjut yuk di urutan kelima, kacang-kacangan Dengan mengonsumsi kacang-kacangan, terutama kacang walnut, bisa menjaga kesehatan otak kita guys Harvard Medical School juga melaporkan, kacang tersebut mengandung asam alfalinoleat atau ALA Ini merupakan jenis asam lemak omega-3 yang bisa menurunkan tekanan darah dan membersihkan arteri kita Itulah kenapa memasukkan walnut ke dalam menu sehari-hari sangat disarankan Otak jadi lebih sehat dan memori pun bisa terjaga lebih lama Asalkan jangan memori tentang mantan terus yang diingat 6. Kopi dan teh Ternyata guys, memiliki kebiasaan minum kopi atau teh bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan otak Nah, dilansir Harvard Medical School, kafein yang terkandung di dalamnya bisa membantu meningkatkan konsentrasi Selain itu, laman healthline juga menambahkan kafein dan antioksidan juga berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga mood kita tetap baik Jadi, kamu bisa minum kopi atau teh sebelum dan selama bekerja untuk menjaga konsentrasi tetap stabil ya 7. Coklat hitam dan bubuk kakao Dilansir laman headline, dark chocolate atau coklat hitam dan juga bubuk kakao mengandung zat flavonoid, kafein, dan antioksidan yang berperan untuk meningkatkan kinerja otak guys Coklat hitam ini mengandung 70% kokoa dan jauh lebih besar dibandingkan jenis coklat lainnya dengan kandungan hanya 10-50% saja Flavonoid yang dikandungnya akan terakumulasi pada bagian otak yang berfungsi untuk proses belajar dan memori Zat inilah yang akan membantu meningkatkan memori dan memperlambat penurunan kondisi mental akibat faktor usia Nah, setelah kamu dengerin tadi, ternyata banyak ya bahan makanan yang menjadi sumber nutrisi bagi otak dan bisa didapatkan dengan mudah juga Makanya, buat kamu yang belum rutin mengonsumsi bahan makanan tadi, mulai dikonsumsi dari sekarang ya Biar jaga kesehatan otak, terus bisa bahagia kelak juga di masa senja Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa di-share ya ke teman-teman ya Biar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya guys Sampai jumpa lagi di video-video versi MG Channel berikutnya